Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya selamat pagi teman-teman semuanya Dan para pemirsa Alhamdulillahirrohmanirrohim Untuk mengisi agenda Sampai pada kesempatan pagi hari ini Saya ingin mengajak teman-teman untuk diskusi Diskusi bersama-sama Apa namanya sharing Tentang beberapa hal Yang banyak menjadi pertanyaan Pertanyaan terus kemudian Apa ya Selain pertanyaan Keresahan Keresahan khususnya di Banyak Apa namanya kalangan Khususnya teman-teman yang Pengen Berubah Ada statement kan Kalau yang sekarang ini Ayo ciptakan perubahan 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 yang bagaimana Saya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan Yang pertama Apa Apa Yang menjadi hal pokok terpenting dalam Apa namanya Jiwa Jiwa seorang manusia Yang menjadi faktor kunci Untuk bisa Berubah Untuk bisa Baik Untuk bisa Berbuat baik Oke Karena kita sebagai umat islam Tentunya Tidak lain Kita pasti mencontoh Menteladani Apa yang Diajarkan oleh Rasulullah Sebagai Nabi kita Rasulullah Sebagai Nabi kita Saya teringat Tentang Apa Hadis Nabi Muhammad Tentang hati Jadi Dalam konsep Islam Itu digambarkan Dalam diri seorang manusia Itu ada yang namanya Hati Hati itu apa Jadi Diterangkan di dalam hadis itu Berbunyi Apa namanya Innafil jasadi mudhotan Iza soluhat Soluhatil jasad Wa iza fasadat Fasadil jasad Kalau dalam bahasa Apa namanya Artinya Iza soluhat Ketika Innafil jasadi Sesungguhnya di dalam diri seorang manusia Itu ada yang namanya mudhoh Mudhoh itu artinya Apa namanya Daging yang menggumpal Terus kemudian Iza soluhat Soluhatil jasad Ketika Apa Daging tersebut Itu Baik Maka Baiklah seluruh komponen Yang ada di Dalam diri seorang manusia itu Atau dalam jiwa seorang manusia itu Wa iza fasadat Dan ketika Apa namanya Hatinya itu rusak Apa namanya Sekumpal darahnya itu rusak Mudhohnya rusak Maka Fasadil jasad Kuluh Maka seluruh komponen Dalam jiwa Dalam hatinya itu Seluruhnya rusak Kuluh Semuanya Nah ini menjadi Terus kemudian Diakhiri Hadis tersebut dengan 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 kata-kata Al-Wahiyah Al-Wahiyah Al-Qolhu Dan ingatlah Itu adalah hati Oke Jadi yang pertama Yang pertama yang pengen Saya Yang pengen kita Apa diskusikan adalah Tentang hati Jadi hadis disini Apa membahas tentang Masalah komponen penting Dalam jiwa manusia Yaitu hati Ketika hati Seorang manusia itu baik Maka Baiklah seluruh Apa namanya Perlakunya Seluruh komponen Yang ada diri Kemanusiaan itu Baik ucapannya Terus kemudian Pengelihatannya Pendengarannya Pendengarannya Perlakunya Akhlaknya Pemikirannya Dan lain sebagainya Itu ketika hatinya baik Ia Apa Sangat Mudah Dan sangat Gampang Untuk membuat Berbuat kebaikan Karena hatinya baik Tapi fa'idah Fasadat Ketika hatinya itu rusak Fasadat Bulu Maka Apa namanya Yang lainnya Dalam Konsep kehidupannya pun Akan Tidak baik pula Perlakunya Kurang baik Perkataannya Kurang baik Terus kemudian Ucapannya Menyelekit Dan lain sebagainya Ini Penting Untuk kita pahami Bersama-sama Ala Wahia Al-Qol Dan itu yang namanya Hati Hati itu Kalau dalam konsep Islam Kita belajar secara Luhuh Atau bahasa Al-Qol Al-Qol itu artinya Apa namanya Dengan definisi Yang memiliki arti Secara harfiah Yaitu Berbulak balik Ada kalanya Baik Ada kalanya buruk Dan lain sebagainya Nah bagaimana kita Mampu Mampu Bagaimana cara kita Mampu Menstabilkan Jadi Ya Nggak baik Nggak apa namanya Tidak baik-baik Tapi enggak buruk-buruk Ini bagaimana Oke Nah maka tentunya Setelah kalau kita Memiliki sebuah Keinginan Untuk menjadi Seorang yang baik Maka Tentunya Selanjutnya Agenda kita adalah Kita harus tahu Bagaimana menciptakan Hati yang baik itu Oke Sekarang Kalau kita Belajar bersama-sama Dalam konsep Islam lagi Diterangkan Manusia itu Untuk bisa Untuk bisa hidup Untuk bisa Melakukan sebuah Aktivitas Berpikir Hidup Melek Tidur Dan lain sebagainya Tentu membutuhkan Sebuah yang namanya Tenaga 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 yang Menopang Untuk bisa Bergeraknya Seluruh Anggota badan Lisan ini Bisa berbicara Karena kita Punya tenaga Mata bisa melihat Karena kita Punya tenaga juga Telinga kita Bisa mendengar Karena kita Punya tenaga Nah Dari itu Penting rasanya Padahal tadi Kalau kita Koneksikan Antara tenaga Dengan hati Tentunya hati pula Akan banyak Terpengaruh oleh Tenaga tadi Seperti itu Nah Kalau kita Koneksikan dengan Sebuah hadis Selanjutnya Yaitu Apa namanya Kita lanjutkan Kita koneksikan Dengan konsep Ajaran Imam Ghazali Beliau menyampaikan Bahwasannya Dalam diri manusia Itu Tenaga itu Bisa Muncul Bisa Tercipta Karena adanya Topangan Atau Amunisi Dari sebuah Makanan Makanan Nah Kalau hati kita Pengen baik Yang hati tadi Memberikan Apa Efek terhadap Bermacam-macam Perlaku Aspek-aspek Kehidupan Maka kita harus Memperoleh Tenaga Amunisi Yang baik Dan Amunisi Tenaga yang baik Itu hanya dapat Diperoleh Diperoleh Dengan apa Dengan makanan Yang baik Nah ini Jadi ketika Kita pengen Pengen Ada Perubahan-perubahan Positif terhadap Diri kita Maka tentunya Untuk Menciptakan itu Kita perlu Mendapatkan Sebuah Hal Makanan Yang masuk Kepada dalam Diri kita Yang nanti Akan berpengaruh Berwujud Menggerakkan Seluruh Anggota tubuh kita Dengan Wasilah Dengan lantaran Ada Darah Ada Vitamin Dan lain sebagainya Kita makan Diolah oleh Perut Ya toh Diolah oleh Perut Terus Kemudian Saripati Apa Makanan Yang kita Makan Tadi Menjadi Apa Menjadi Sebuah Energi Darah Yang akan Memumpah Memumpah Pergerakan Tubuh Ini Sehingga Kita mampu Beraktifitas Dengan Baik Dan Ampasnya Terbuang Atau BAB Kita buang Ampas Tadi Seperti itu Nah Ketika Makanan Yang kita Makan Itu Baik Maka Tentunya Akan Menggerakkan Diri kita Ke arah Yang positif Kalau Halal 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 dalam Arti Ya Cara Memperolehnya Dengan Baik Kemudian Makanan Itu Adalah Makan Yang Baik Maka Akan Berpengaruh Berpengaruh Kepada Hati Kita Dan Hati Tadi Menggerakkan Seluruh Anggota Tubuh Ke Arah Yang Positif Tapi Kalau Makanan Makanan Yang kita Makan Sudah Tidak Cetok Atau Bahasa Bahasanya Subhat Tidak Jelas Atau Mungkin Bahkan Haram Maka Endingnya Kita Akan Sulit Untuk Bisa Memiliki Kapasitas Amaliyah Yang Tait Seperti itu Ini Saya kira Penting Untuk Kita Fahami Bersama Sama Oke Sampai Sini Saya kira Teman Teman Faham Jadi Dua Komponen Penting Satu Yang Pertama Hati Hati Itu Berpengaruh Kepada Seluruh Apa Namanya Amaliyah Dan Kehidupan Kita Apabila Hati Kita Baik Maka Akan Baik Semuanya Dan Apabila Buruk Maka Akan Buruk Semuanya Kemudian Hati Yang Baik Itu Ditopang Dipengaruhi Dengan Salah Satu Secara Biologis Adalah Makanan Makan Yang Baik Makan Yang Halal Ketika Halal Yang Kita Makan Maka Akan Mempengaruhi Anggota Tubuh Kita Ringan Diajak Sholat Ya Enteng Diajak Berbuat Baik Ya Enteng Menolong Orang Enteng Membantu Orang Enteng Beribadah Enteng Karena Pengaruhnya Makan Yang Kita Makan Adalah Makan Yang Halal Seperti Itu Kalau Sudah Seperti Itu Kalau Sudah Makanan Terus Kemudian Hati Kita Baik Selain Hal lain Yang Dapat Mempengaruhi Baiknya Diri Kita Adalah Salah Satunya Selain Hati Dan Makanan Untuk Menenangkan Supaya Kita Tidak Punya Ambitius Atau Ambitius Punya Angan Yang Sangat Besar Sekali Yang Mana Hal tersebut Akan Memporsir Tenaga Kita Padahal Manusia Itu Ibaratnya Mesin Itu Perlu Ada Yang Namanya Pendingin Kalau Apa Namanya Penyampian Romokiai Saya Di Besantren Pendingin Hati Pendingin Manusia Ibaratnya Radiatornya Itu Adalah Zikir 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 Bagaimana Zikir Kepada Allah Mengingat Allah Subhanahu Wata'ala Mengingat Bahwasannya Kita Manusia Yang Diciptakan Oleh Pencipta Bukan Manusia Yang Hadir Di Bumi Dengan Sendirinya Ketika Kita Sudah Menyadari Bahwasannya Kita Adalah Manusia Yang Diciptakan Oleh Holik Atau Tuhan Maka Tentunya Harapan Harapan Kita Yang Baik Ataupun Yang Buruh Itu Pun Akan Terealisasi Takdirullah Dengan Takdirnya Allah Tapi Ketika Kita Tidak Memiliki Kesadaran Seperti Itu Maka Kita Ambisi Kerja Sampai Larut Malam Bagaimana Caranya Dapat Uang Sampai Ah Capek Tidak Dibuat Capek Sampai Intinya Terporsir Seluruh Tenaga Ini Akan Mengakibatkan Ya Rusaknya Anggota Diri Kita Sendiri Rusaknya Kita Sendiri Karena Tidak Sesuai Dengan Kapasitas Kemampuan Kita Nah Kalau Kita Koneksikan Zikir Itu Bagaimana Zikir Itu Fungsinya Adalah Sebagai Radiator Pendingin Kalau Kita Sudah Punya Angan-angan Kita Ingat Allah 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 La Ilaha Allah Tiada Tuhan Selain Allah Kita Tawakal Sama Allah Kita Berpasrah Apa yang Kita Harapkan Sudah Kita Ikhtiari Kita Usahakan Kita Pasrahkan Sama Allah Itu Akan Menenangkan Hati Kita Hati Kita Jauh Lebih Relax Karena Ya Bagaimanapun Yang Akan Kita Peroleh Semuanya Berdasarkan Dengan Takdir Allah Takdirnya Allah Ketika Allah Berkesan Tidak Terwujud Ya Terwujud Tapi Kan Kita Sudah Pasrahkan Bukan Ambisi Kita Kita Apa Namanya Punya Kewajiban Untuk Berikhtiar Tapi Kita Juga Punya Kewajiban Untuk Tawakal Kita Hitiari Kita Berdoa Kita Berusaha Terus Kemudian Kita Pasrahkan Semuanya Terus Tidak 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 Hati Hati Kita Baik Dengan Konsep Seperti Tadi Dan Hati Yang Baik Itu Akan Diperoleh Hati Yang Baik Akan Berpengaruh Kepada Berbagai Aspek Kehidupan Baik Komunikasi Dan Sebagainya Kemudian Yang Yang Nomor Dua Hati Yang Baik Jiwa Yang Baik Berlaku Yang Baik Diperoleh Dengan Wasilah Atau Dengan Perantara Kita Memiliki Tenaga Yang Tenaga Itu Dihasilkan Dari Makanan Yang Baik Surplus Makanan Yang Baik Makan Akan Menghasilkan Tenaga Ada Darah Yang Akan Memumpah Diri Kita Sehingga Mampu Berlaku Amalia Yang Baik Ataupun Yang Buruh Jika Makan Baik Maka Akan Tercipta Amalia Yang Baik Pula Kemudian Perlu Kita Ingat Bahwasannya Untuk Melaksanakan Mengegolkan Atau Memperoleh Hasil Yang Baik Kita Perlu Yang Namanya Pikir Untuk Mendinginkan Hati Kita Mendinginkan Pikiran Kita Supaya Relax Tawakal Santai 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 Yang Penting Kita Sudah Itiar Yang Penting Kita Sudah Usaha Kita Pasrahkan Oleh Otau Orani Ya Semuanya Kita Pasrahkan Sama Allah Tapi Kita Usaha Bener Bener Usaha Dengan Ikhtiar Amalia Usaha Dengan Berdoa Ya Allah Saya Mohon Kita Nangis Diskusi Lebih Lanjut Apa Yang Mungkin Perlu Kita Diskusikan Lebih Lanjut Tentang Masalah Apalah Mungkin Masalah Komunikasi Atau Tentang Masalah Fikir Atau Tentang Masalah Apa Oke Sekian Terima kasih Untuk Mengisi Santai Kita Pada Pagi Hari Ini Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai